Berbagai properti mewah seperti Resort Gulf dan Pencakar Langit milik Presiden terpilih Donald Trump ini dibangun dengan pinjaman bank dalam dan luar negeri. Dari berbagai properti Trump, ada tiga yang dibangun dengan pinjaman dari Bank Jerman, Deutsche Bank. Senilai total pinjaman 364 juta dolar, termasuk Trump Tower Chicago dan Resort Gulf Trump di Miami. Properti ketiga adalah hotel Trump yang jaraknya hanya beberapa blok dari Gedung Putih. Hotel baru ini didanai dengan pinjaman Deutsche Bank senilai 170 juta dolar. Utang Trump Organization kepada Deutsche Bank memudah kekhawatiran, karena saat ini Deutsche Bank terancam sanksi 14 miliar dolar dari pemerintah Amerika. Terkait transaksi ilegal sekuriti kredit perumahan yang dilakukan sebelum krisis finansial tahun 2008 lalu. Kasus Deutsche Bank masih dalam penyelidikan pemerintahan Obama. Setelah pelantikan Presiden baru tanggal 20 Januari nanti, kasus ini akan resmi menjadi tanggung jawab pemerintahan Trump. Banyak pihak berpendapat bahwa utang Trump terhadap Deutsche Bank ini hanyalah salah satu contoh konflik kepentingan bagi Presiden terpilih Trump yang juga masih memiliki kerajaan bisnis. Namun ada pula pakar yang menilai konflik kepentingan bisa dihindari jika dikelola dengan baik. Kasus yang dihadapi Presiden terhadap oleh karir, profesional, proses, proses, dan penyelidikan yang bekerja di Departemen Presiden, apapun siapa Presiden. Dan tidak ada sebab untuk apapun siapa Presiden terlibat dalam hal ini. Baik tim transisi Trump, Deutsche Bank maupun pihak Kejaksaan Amerika menolak memberi komentar atas kasus ini. Sementara mengenai potensi konflik kepentingan antara dirinya sebagai Presiden dan konglomerat, Donald Trump menyatakan akan mengumumkannya Januari mendatang, sebelum pelantikan. Ia mensaratkan akan mengalihkan bisnis ke anak-anaknya, namun tidak akan melepas kepemilikan. Trump merupakan Presiden pertama dalam sejarah Amerika yang memiliki kepentingan bisnis begitu luas, sehingga tak ada Presiden bagaimana memisahkan kepentingan pribadi dan kepentingan jabatan bagi Presiden Trump nanti. Demikian laporan tim VON.